Salam Warta Kepi TV, melalui informasi Anda seputar Gepulang Wil Berikut video detik-detik jebolnya IPA Spam Batam akibat proyek penggalian di area Southlink Tiban, Sepupang, Batam Warta Kepi.co.id, Sepam Batam menyampaikan pemohon naf atas gantuan pelayanan supaya air besar itu, lupa untuk air kecil atau kekeningan untuk sementara waktu Dampak penggunaan berikutnya lupa DN400 mengenai dari Southlink Tiban, akibat adanya pekerjaan dari nasib dan pelebaran jalan dari insansi peta itu Adapun pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai hari minggu pebaikan tanggal 27 Juni 2021, mulai ke-9.05.20 Berikut area pendampak dari pekerjaan tipa di wilayah Tiban, Southlink Pertama, Perumahan Grand Summit, Southlink, Jehom, Tiban Kampung, Tiban McDermott, Pondok Pelangin, Perumahan Tiban BTN 1-6, Perum Global, Perumahan Sirium, Perumahan Bilian, Taman Harapan Indah, Queen Soklin, Sun Beach Place, Villa Sempurna 1, Perumahan Tiban Mas Indah, Cipta Land, Tiban Point, The Resident, Tiban Makmur, Kapling Tiban 1, Tiban Ayu, Tiban Center, Ruko Alamiah, Tiban Mas, Taman Sari, Taman Sari Hijau, Tiban Regensi, Mekarsari, Tiban Asri, Tiban Raya, Tiban Impian, Pastor Melati, Rumahan Tiban Kasana, Tiban Viola, Villa Diamon, Rumahan Pasar Uko Cipta Puri, Puri Malaka, Mutiara Point, dan wilayah KFC Tiban Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka air di rumah pelanggan secara berat akan kembali normal Bias pampatan juga menunjukkan mobil tangki untuk pelanggan yang mengalami jangguan suplai air 1x24 jam sejak perbaikan Dengan dikoordinator oleh RTW dan kelurahan setempat Jika terjadi pelayanan yang perlu cepat, maka silakan menghubungi call center 24 jam sepam batam di nomor 1501-155 Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer Jika terjadi, silakan, 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 selamat menikmati